Nah, teman-teman sekalian, hari ini saya akan syuting untuk TV di berita satu, yaitu People and Inspiration. Gimana sih kalau syuting, biasanya kalau syuting itu kan di studio. Nah, sekarang ini studionya saya bikin sendiri, artinya pakai virtual ya. Jadi kita harus setup sendiri, kamera sendiri, terus juga lampu-lampu sendiri. Nah, ini lampunya saya juga harus siapin. Nah, ini juga lampunya bisa di setup, terang. 11-100 ya, ini untuk fall. Perbaduan lampu itu supaya muka kita itu kan juga tidak ada. Dari samping kena, dari sebelah kiri kena, kanan kena, dan tengah kena. Jadi pengaturan begitu. Setup juga bisa berubah-rubah ya. Ini dirubah lagi dengan atas saran istri saya, jadi dirubah. Harus maju ke depan, di belakang pakai pohon-pohon yang agak rimbun. Lalu, juga persiapan buku-buku buat tata-tata. Semuanya sudah selesai 99%. Nah, sekarang saatnya saya mandi dulu ya, karena gerah. Ada dua-duanya? Ada dua-duanya? Tergantung, tergantung kebutuhan. Ya, siap, siap. Keren. Oke. Tanya-tanya soal itu ya, Pak. Siap. Jadi kita ada perusahaan real estate yang mengelola real estate. Ya, aku bisa kembali lagi di People and Inspiration, dan saat ini saya tidak hanya bersama dengan Pak Syarif, tapi di sini ada sosok penting dibalik kesuksesan Pak Syarif. Ada siapa ini Pak Syarif bisa dikenali di sebelah kanannya Bapak ini? Ada siapa ini, Mak? Lalu-lalu kepegaan-pegaan. Sorry. Sejak tahun 2001 atau 2002 ya, di Philadelphia. Sebelum Pak Tani pindah ke Upstate New York, ke Albany. Waktu itu kita ada, ya di Philadelphia dulu kan istilahnya ada pengajian dari rumah ke rumah, karena waktu itu kita belum punya masjid sendiri gitu kan. Terus akhirnya beliau pindah ke Albany. Setelah pindah ke Albany, beberapa tahun di sana kembali ke Philadelphia. Dan kita tahu apa yang kita tanam gitu loh. Kalau kita beli kangkung dari pasar, kita enggak tahu apakah kangkung itu disiram apa, atau dikasih pesticida apa. Kalau kita tanam sendiri kan kita tahu, Pak Tani tuh kita tahu makanannya kangkung itu apa, dan kita siramnya pakai apa. Bahkan kita berani makan, kalau di Indonesia kita enggak berani makan kangkung mentah, ya kan? Di Amerika kita makan kangkung mentah gitu loh. Karena kita tahu kangkung kita itu super bersih. Gitu. Wow. Jadi ada kepuasan tersendiri gitu ya. Ya, betul. Mengkonsumsi seluruh yang ditanam sendiri. Dari Pak Syarif juga bahwa kepuasannya ketika bisa berbagi. Berbagi itu adalah memberikan kebahagiaan tersendiri. Kepuasan tersendiri. Baik, jadi Bapak Tani sudah tadi ngobrol. Ada juga Ibu Tani sudah ngobrol tadi. Nah, nama tamannya Heikal's Garden. Alias itu anaknya dari kedua orang ini. Nanti kita akan ngobrol juga, memiliki untuk itu. Tetapkan bersama kami, People and Inspiration. Akan segera kembali. Usai jalan-jalan. Heikal, panggil. Ceren, ceren, ceren. Heikal, nangat, turun. Sama Putra. Heikal, Putra. Cak, ini. Cak, ini yang kemarin gue jadi inget ke Heikal juga ini. Ini hanya Heikal. Oke. Heikal, sudah tiga. Nah. Sudah tiga, sebahagian. Halo. Heikal, udah bertiga aja. Udah bertiga aja. Ada istri saya nggak? Tidak usah. Tidak usah, boleh. Tidak usah, boleh. Tidak usah, ya Pak. Tidak usah, ya Pak. Tidak usah, ya Pak. Tidak usah. Oke. Oke. Heikalnya yang mana nih? Nah, ini gedean. Ini saya, Ayo. Nah, ini, Inaita. Heikal, kabar ini. Hai Hai putra oke Hai Hai kau dan putra Halo set settingnya oke Mas ya backgroundnya udah oke ini udah oke jadi kesehariannya ini berarti tiga bahasa trilingual dong ya kita ngajak bahasa Inggris otomatis sekolah di rumah bahasa Indonesia terus dia belajar bahasa Jawa juga terus sama bahasa Arab bahasa Betawi gak keluar bahasa Betawi ini bahasa Jawa eh Pak Sarwin si Haikal sama Putra kalau mau cabut lagi mau pergi lagi setelah pertanyaan Oke siap Oke Siap Jadi nanti Abis ngomong tanyain Heikal keluar gak apa-apa ya Oke Mau belajar Oke Siap Oke Oke Kembali lagi di People and Inspiration dan saat ini Sudah bersama Pak Karif Wih ada dua jagoan disini Ada Ini yang pertama namanya siapa pak? Ini nama saya Heikal Oh Heikal Nah yang satunya lagi? Putra Putra Heikal dan Putra Wah Ini yang punya gardennya ini Heikal's Garden Ini Pak Karif Ini bisa ditanyain dulu Kenapa sampai akhirnya memutuskan Nama tamannya itu Heikal's Garden Kenapa diberi nama anaknya itu Iya Waktu pertama itu kan saya kan bingung Waktu itu lahir pertama lahir kan ini Saya kan Heikal Apa yang bisa diingat Supaya tetap saya bisa ingat Namanya itu Taman ini ya Akhirnya saya pikir Wah Yaudah ini aja Heikal aja anak saya gitu Jadi langsung ternanya Namanya Heikal aja Terus akhirnya Heikal Garden Saya namakan gitu loh Oh iya Gara-gara Apa ya Jadi akhirnya gara-gara Mungkin diberikan Nama anak gitu Iya Sampai akhirnya Tanam Tamannya itu diberikan Nama Heikal's Garden Betul Oke Tapi gimana nih Buat Heikal sama Putra Apakah Jadi suka Bercocok tanam juga gak? Iya Aku suka 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 Siramin Tanamannya Oh gitu Jadi Heikal sekarang umur berapa? Umur 10 10 tahun ya? Iya Oke Nah yang Putra sekarang umur berapa? 9 9 ya Oh beda setahun ya? Iya Oke Nah ini teman-teman di sekolah pada tau gak Kalo misalnya si Heikal ini punya kebun sayuran dirumah? Iya Pernah Tau Pernah Ini agak sulit nih Indoi ngomong baca Indonesia Bisa bersacara Heikal Iya Bisa 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 Oke Siap Nah ini Jadi Sejauh ini Sudah berapa? 10 Tahun Iya Suka ngebantuin juga gitu Selain Apa namanya Selain Sirem-sirem Iya Bantuin bagi-bagi juga gak ke orang-orang? Iya Wow Tapi suka Baru-baru tetap tanam gitu jadi Farmer gitu suka? Iya Ngirangi pohon Tomat Sayuran Buahan Iya Oh Yang paling disukai itu nanam apaan? Tanaman tomat Gara-gara manis 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 Jadi Hanya man puter Makan dari hasil Nanamnya sendiri gitu ya? Iya Jadi Nanti ke depannya mau ikut juga kayak gak jadi petani atau mungkin mau kerja lain atau mau jadi apa ya? Aku gak tahu udah tapi cita-citaku jadi bisnismen 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 Kalau puter cita-citanya mau jadi apa nih puter? Bisnis 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 men juga Oh yowes Jadi nanti bantu-bantuin bapak dan ibu ya Haikal dan Puter ya Oke Oke Sukses ya buat Haikal dan Puter Halo Oke Makasih Sekolahnya mungkin agak-agak sulit sekarang Yang pasti harus tetap semangat biar apa ya Biar Sekolahnya bisa lebih seru lagi sekalipun Berjuang gitu ya Oke kita kembali lagi ke Pak Syarif Nah Pak Syarif Jadi sejauh ini Ketika anda Memulai untuk berbagi Bagi banyak orang Bagi Ya Ya Selamat malam Selamat malam juga Selamat ya Matur banget Matur banget Mas Florando dan Ibu Mbak Maha Maha Cakri Cakri aja Cakri Aduh Aduh Dan startup yang lain semuanya Salam buat semuanya Baik Terima kasih banyak Pak Assalamualaikum Balik salam Bisa lift saya Ya Ya sip Boleh Ya siap Sip Alhamdulillah Suiting Tapping ya Tapping ya Tapping atau tapping gitu Untuk People and Inspiration Di TV Berita 1 Itu sudah selesai Nah inilah Suitingnya Secara virtual Jadi Ya ada Step by stepnya Ada cut to cut Cut to cut Gitu kan Dan ini setupnya juga Saya yang setup sama istri saya Adios 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 Adios